Saya tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siang. Salam, Gadlafer yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya senang berjumpa kembali dengan saudara dalam program Rise and Gad malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan undangan yang luar biasa, janji yang luar biasa. Mari kita meresponinya dengan iman kita. Kita datang kepada dia, membawa semua perkumulan kita dan menikmati kelegaan yang luar biasa. Mari kita bersatu dalam bahwa. Bapak di surga kamu sangat syukur karena anugerahmu dalam Yesus Kristus memberi kami status yang baru, memberi kami jaminan kehidupan yang luar biasa. Kami tidak pernah ditinggalkan. Kami bersyukur penyertaanmu luar biasa sepanjang hari ini dan saat ini kami membawa pergumulan kami kepadamu. Kami sangat percaya dalam hadiratmu, dalam engkau kami akan mengalami kelegaan. Dan kami bisa beristirahat dengan baik apapun situasi yang terjadi semuanya terkendali dan akhirnya bisa terselesaikan bersama dengan Tuhan. Bapak kami siap mendengar firmanmu. Engkau berbicara kepada kami secara pribadi saat ini. Hikmat pengertian menyertai hambamu dan kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apakah Injil hanya untuk orang-orang Yahudi saja atau untuk segala bangsa? Satu pertanyaan yang sering menjadi polemik terutama oleh orang-orang yang berseberangan dengan iman Kristen atau orang-orang yang selalu berusaha melawan iman Kristen. Saudara-saudara kita dapat gambaran dengan jelas tentang hal ini dari kisah para rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18. Perikop ini menceritakan bagaimana Allah menonton Petrus untuk memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi yaitu seorang perwira Romau yang bernama Cornelius. Cerita tentang Petrus yang masuk dan makan di rumah Cornelius yang mereka menyebutnya orang yang tidak bersunat. Ini menimbulkan perdebatan yang luar biasa di kalangan orang-orang Kristen pada masa itu yang punya latar belakang sebagai orang Yahudi. Mengapa perdebatan itu bisa terjadi? Bukankah harusnya mereka dengar langsung bersuka cita karena ada orang yang bertobat dan percaya Tuhan Yesus? Karena ada beberapa hal yang membuat rasul yang lain maupun orang-orang Kristen yang keturunan Yahudi saat itu berreaksi yang negatif terhadap pelayanan Petrus. Misalnya yang pertama karena bagi orang Yahudi bagi bangsa Yahudi keselamatan itu adalah milik mereka sendiri. Mereka yang merasa sebagai umat pilihan Allah, umat di mana melalui mereka keselamatan itu diberikan Allah kepada mereka. Mereka merasa sebagai bangsa yang sangat eklusif yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan sendiri. Yang kedua, pelayanan Petrus adalah hal yang masih baru. Selama ini pemberitaan Injil itu memang hanya baru menyentuh orang-orang Yahudi saja yang tinggal di dekat mereka di Yerusalem dan sekitarnya. Dan menyentuh orang asing yang juga tinggal bersama dengan mereka, belum melintas kota, belum melintas bangsa. Dan yang ketiga, persoalan makanan itu ternyata masih menjadi sebuah isu yang sangat sensitif bagi orang-orang Yahudi yang sudah menjadi orang Kristen, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena makanan bagi orang Yahudi di masa itu menentukan najis tidaknya seseorang. Ini bisa kita lihat dalam latar belakangnya tentang peraturan yang ditulis di kitab imamat pasal 11. Jadi kalau orang makan yang haram berarti najis. Dan yang keempat, orang-orang Kristen keturunan Yahudi masih belum berani meninggalkan adat istiadat Yahudi mereka. Mereka berpikir kalau jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, jadi orang Kristen, mereka tetap harus mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Nah ketika menanggapi polemik ini, Petrus kemudian memberi penjelasan. Kita bisa baca itu walaupun panjang tetapi kita lihat beberapa bagian saja ya. Misalnya ini penjelasan Petrus ayat 4 ya. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya ayat 5. Aku sedang berdoa di kota Yope tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Ayat 6. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hei Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ayat 8. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Sembilan, akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai tiga kali lalu semuanya ditarik kembali dari langit. Sebelas, dan ketika itu juga tiga orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisaria, lalu kata roh kepadaku, pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan keenam saudara itu menyertai aku, kami masuk ke dalam rumah orang itu. Ini tiga belas, menarik sekali. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malikat berdiri dalam rumahnya dan berkata kepadanya, Surulah orang ke Yope untuk menyebut Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Saudara-saudara, sangat menarik sekali Petrus menanggapi polemik itu memberi penjelasan yang sesungguhnya terjadi. Bagaimana dia berdoa, kemudian Tuhan memberi dia penglihatan. Tuhan memerintahkan dia untuk datang kepada seorang yang kemudian dia kenal bernama Cornelius. Dan ketika dia selesai berdoa, ternyata sudah ada anak buahnya Cornelius berdiri di pintu dan disuruh oleh Cornelius. Ternyata Cornelius pun juga diberitahu oleh roh kudus. Sama seperti dia, Petrus diberitahu dan diperintahkan roh kudus. Untuk datang ke rumah Cornelius, Cornelius diberitahu oleh roh kudus bahwa ada seseorang yang akan menjelaskan kabar baik itu kepada dia. Makanya dia perintahkan anak buahnya untuk datang kepada Petrus. Bukankah ini bukan sesuatu yang kebetulan? Ini kejadian yang sepenuhnya merugakan pekerjaan Tuhan. Roh kudus yang bekerja, yang menggerakkan, yang memberitahu dan memerintah Petrus untuk datang kepada Cornelius. Yang dianggap orang tidak bersunat itu, yang dianggap tidak punya hak untuk mendengar berita Injil. Oleh sebagian kalangan orang Kristen keturunan Yahudi. Sementara Cornelius juga diberitahu oleh Tuhan, oleh roh kudus. Bahwa dia akan mendapat kabar baik melalui seorang yang kemudian dia kenal namanya Simon Petrus. Ini sepenuhnya merupakan pekerjaan roh kudus. Petrus meresponinya, Cornelius meresponinya. Makanya ketika Petrus menjelaskan ini dan saudara-saudara seiman yang lain mendengar penjelasan itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah kata mereka di ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga alah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudara-saudara, kisah ini sangat penting untuk dicermati oleh setiap orang Kristen, oleh setiap gereja Tuhan. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita menjadi kelompok, menjadi komunitas yang terlalu eklusif. Kita selalu berkata dari kita untuk kita. Kita kumpulkan uang untuk apa? Untuk kita nikmati bersama-sama. Kita membuat sebuah acara gathering, membuat acara retreat, membuat acara jalan-jalan bareng, ibadah padang dan sebagainya. Untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk kelompok kita sendiri. Kita mengumpulkan uang untuk apa? Untuk membangun fasilitas ibadah kita. Supaya kita lebih nikmat dalam beribadah, lebih enak dalam beribadah. Kita kumpulkan dana begitu banyak, kita kerjasama, kita berupaya sedemikian rupa. Untuk apa? Membangun tempat ibadah lebih nyaman, lebih baik. Kenapa kita tidak berpikir bahwa Tuhan panggil kita bukan untuk kelompok kita sendiri. Kita mestinya berpikir bahwa Injil itu bukan hanya untuk kita sendiri, bukan untuk kalangan sendiri. Harusnya kita juga berpikir, mari kita mengumpulkan dana untuk apa? Untuk pemberitaan Injil. Mari kita kumpulkan tenaga, kumpulkan sumber daya manusia. Mari kita bekerjasama. Mari kita membangun tim supaya kita bisa melayani orang-orang di luar gereja. Bisa menyentuh orang-orang di luar gereja dengan kasih Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Kita bisa menyatakan kabar baik kepada orang lain. Karena lewat perikop ini kita diingatkan, Injil itu bukan hanya untuk orang Kristen. Penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib bukan hanya untuk orang Kristen. Kabar baik, keselamatan itu bukan hanya perlu didengar oleh orang Kristen dan anak cucunya saja. Tetapi itu harus didengar oleh segala bangsa. Didengar oleh semua orang. Berkat keselamatan dari Yesus Kristus itu bukan hanya untuk kita sendiri. Tetapi untuk semua orang lewat penebusan Kristus. Dan itu menjadi kabar baik bagi semua bangsa. Siapapun manusia di dunia ini. Setiap orang telah berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Tetapi kita perlu beritakan kabar baik. Ada kasih karunia Allah yang disediakan untuk setiap orang berdosa mendapatkan pengampunan. Ada kasih karunia Allah untuk orang-orang yang akan binasa. Untuk kembali mendapatkan pengampunan terbebas dari murka Allah. Dan kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Ada kabar baik bahwa semua orang disediakan kasih karunia. Dia disediakan anugerah pengampunan dosa, penebusan dosa, dan jalan untuk masuk surga lewat Yesus Kristus. Berita Injil ini harus sampai kepada semua orang. Harus didengar oleh semua orang. Supaya bukan hanya kita saja yang diampuni Tuhan. Bukan hanya kita saja yang memperoleh keselamatan dari Tuhan. Bukan hanya kita saja yang dibebaskan dari murka Allah. Bukan hanya kita saja yang dijamin masuk surga. Tetapi Tuhan ingin semua orang bisa mendengarnya. Dan biarlah keputusan mereka yang menentukan apakah mereka akan menikmati anugerah Tuhan atau tidak. Ini tugas kita semua. Injil untuk segala bangsa. Injil untuk semua manusia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga kami bersyukur karena lewat penebusan Yesus Kristus kami semua sudah ditebus. Lewat pengorbanan Yesus kami semua sudah diampuni. Dan lewat kematian Yesus kami semua akhirnya diselamatkan dari murka Allah. Kami bersyukur karena ini menjadi kabar baik dalam hidup kami. Dalam kehidupan umat manusia juga. Kami orang-orang yang sudah diselamatkan kiranya tidak menjadi egois dan hanya berpikir untuk diri sendiri. Termasuk gerejamu tidak hanya berpikir egois bagaimana membuat gereja menjadi kelompok yang besar menikmati ibadah, menikmati berkat Tuhan, menikmati firman Tuhan sendirian. Tetapi semuanya menyadari bahwa Injil untuk semuanya sudah menjadi panggilan dan tanggung jawab kami semua sebagai anak-anak Allah. Untuk membagikannya kepada orang lain yang membutuhkan kabar baik dari Yesus Kristus. Beri kami semangat, beri kami kesempatan, beri kami kasih dan beri kami ketulusan hati untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang dan pakai kami. Lewat pemberitaan kami itu bisa membuat banyak orang sungguh-sungguh mengalami anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Terpuji namamu Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Tiaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita mengucapkan bersama-sama Mas Murpat ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gantum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat berisahat. Doa saya senantiasa untuk saudara. Saudara sungguh-sungguh mengalami resengat setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siang Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.